Intro Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, 2 tahun tak bisa pamerkan kreasinya karena pandemi COVID-19. Para builder sepeda motor modifikasi dari dalam dan luar negeri kembali unjuk gigi dalam ajang Custom Fest Culture 2022 di Yogyakarta. Ajang pameran otomotif yang dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dipamerkan motor listrik modifikasi buatan anak bangsa. Inilah ratusan mobil dan motor modifikasi karya builder dalam dan luar negeri yang dipajang di hall gedung Jogja Expo Center. Aneka motor dan mobil karya para builder ini bukan hanya bervariasi tapi juga mengundang decah kagum para pengunjung pameran. Meskipun jumlah motor yang dipamerkan mencapai ratusan tapi tak ada satupun motor yang dipajang punya bentuk yang sama. Wajar saja karena ini bukan ajang pameran otomotif biasa. Itu terlihat jelas dari judul pameran, Custom Fest Culture 2022. Banyak dari sepeda motor yang dipajang merupakan modifikasi motor-motor tua yang dibangun kembali hingga menjadi sepeda motor yang jauh lebih unik. Contohnya sepeda motor dua dari brand berlambang sayap yang bentuk utama bodinya motor bebek tahun 60 dan 70-an. Selain pameran motor modifikasi, di pameran ini juga tengah dikembangkan motor listrik kreasi para builder Indonesia. Salah satunya sepeda motor listrik modifikasi hasil karya siswa SMK. Semula Custom Fest Culture 2022 rencananya dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo. Karena waktunya bersama dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pameran dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pembukaan pameran ditandai dengan membuka kerudung penutup motor modifikasi tenaga listrik bernama Chandra dibuka sebagai motor laki derau untuk pengunjung. Lulut Wahyudi, Direktur Custom Fest mengatakan, tema Custom Fest Culture tahun ini adalah will be back sebagai bentuk bangkitnya para builder pasca pandemi COVID-19. Pameran motor dan mobil Custom Fest 2022 akan berlangsung dari 1 hingga 2 Oktober 2022 dengan puncak acaranya pengundian laki derau motor modifikasi tenaga listrik. Demikian laporan Santosa Suparman dari Yogyakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.